Alkitab Wahyu Alkitab Wahyu Dan Allah Ruh Kudus akan menuntun untuk memahami Mari memulainya dengan doa dalam hati Kemudian daripada itu Aku melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi Dan mereka menahan keempat angin bumi Supaya jangan ada angin bertiup di darat Atau di laut Atau di pohon-pohon Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit Ia membawa metrai Allah yang hidup Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat Yang ditugaskan untuk merusakan bumi dan laut Katanya Janganlah merusakan bumi atau laut Atau pohon-pohon Sebelum kami memetraikan hamba-hamba Allah kami Pada dahi mereka Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimetraikan itu 144.000 yang telah dimetraikan Dari semua suku keturunan Israel Dari suku Yehuda 12.000 yang dimetraikan Dari suku Ruben 12.000 Dari suku Gad 12.000 Dari suku Asher 12.000 Dari suku Naftali 12.000 Dari suku Manashe 12.000 Dari suku Simeon 12.000 Dari suku Lewi 12.000 Dari suku Isakar 12.000 Dari suku Zebulon 12.000 Dari suku Yusuf 12.000 Dari suku Benyamin 12.000 Kemudian daripada itu Aku melihat Sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak Yang tidak dapat terhitung banyaknya Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba Memakai cubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka Dan dengan suara nyaring mereka berseru Keselamatan bagi Allah kami Yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu Mereka tersungkur di hadapan tahta itu Dan menyembah Allah Sambil berkata Amin Puji-pujian dan kemuliaan Dan hikmat dan syukur Dan hormat dan kekuasaan Dan kekuatan bagi Allah kita Sampai selama-lamanya Amin Dan seorang dari antara tua-tua itu Berkata kepadaku Siapakah mereka yang memakai cubah putih itu Dan dari manakah mereka datang Maka kataku kepadanya Tuhanku Tuhan mengetahuinya Lalu ia berkata kepadaku Mereka ini adalah orang-orang yang keluar Dari kesusahan yang besar Dan mereka telah mencuci cubah mereka Dan membuatnya putih di dalam darah anak domba Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah Dan melayani dia siang malam Dipahit sucinya Dan ia yang duduk di atas tahta itu Akan membentangkan kemahnya di atas mereka Mereka tidak akan menerita lapar Dan dahaga lagi Dan matahari atau panas terik Tidak akan menimpah mereka lagi Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu Akan menggembalakan mereka Dan akan menuntun mereka Kemata air kehidupan Dan Allah Akan menghapus segala air mata Dari mata mereka Terima kasih telah menonton